Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 nah jadi Tenggelam sampai meninggal dunia disini kok Tenggelam emang ini dalamnya berapa kilometer lho pak? dalamnya ini kurang lebih ya sampai lima meteran ya dalamnya itu yang paling dalam itu di sebelah timur ini disini ini hanya kurang lebih dua meteran yang tengah itu yang lima meteran sana ya ya lima meteran, disini lima meteran ya itu, jadi secara dinamakan bung pengantan karena ada pengantan baru yang mandi disini ketidak bisa berenang akhirnya dua-duanya? enggak satu, yang laki saja yang perempuan enggak perempuannya masih di wilayah Wirun, desa Wirun ini nah mbong pengantan ini kan berada di wilayah desa Wirun terus rondo ini kok tadi? hahaha woyyyyyy rondo tua, karena apa? sejak tahun 82 itu sejarah tua ini, ini sejarahnya ini memang bung pengantan ini terletak di wilayah Wirun kampungnya Ngudekan oh Ngudekan pusunya Ngudekan kelurahnya, desanya itu Wirun Wirun kecamatan Mojolaban, kabupatennya Sukojo Jawa Tengah Indonesia Indonesia dalam berita hahaha tuh nah ini sejarah dinamakan Embung Pengantan yang memberi nama Embung Pengantan itu memang dari desa desa kelurahan karena faktor sejarah itu tadi nah Ngudekan pak ini kalau setahu saya, orang saya itu jarang ke sini saya enggak jauh dari sini soalnya hahaha nah sekarang saya ingin nanya ini kok bisa terjadi rencana atau ide membuat ini kelihatannya baru-baru berapa lama ini pak? ini baru kurang lebih setengah tahun yang lalu oh ini lagi baru baru setengah tahun yang lalu itu ide dari muda-mudi dan marga masyarakat di wilayah Ngudekan utamanya dari RW 14 nah RW 14 itu batasnya ini pak pokoknya di depan kolam ini ya pak? di depan kolam ini, pokoknya sepanjang wilayah kolam itu ke sana RW 14 jadi mereka buatannya itu mau dituk sawah ya? itu memang prakarsa dari itu itu di kemudian oleh warga masyarakat di sini dan didukung oleh muda-mudi dimudekan itu akhirnya dibuat rencana nah dibuat rencana api, eh, apa sih yang harus digarap terutama ini memang tanaman-tanaman yang supaya kelihatan bagus pembersihan lingkungan ini kemudian pengecetan-pengecetan ini yang nantinya itu sepanjang ini akan dibuat pernik-pernik dibuat gapuro-gapuro hiasan-hiasan lampu-lampu hias kalau malam hari biar kelihatan lebih indah wah, cocok sekali nanti memang untuk sementara itu baru yang seperti ini pak, sejarah anak ini baru setengah tahun juga pak ini kan progresnya berjalan ada ini baik kita tebalkan lagi berarti ini suadanya dari RW pak iya, memang itu tapi juga oleh kelurahan juga iya, kelurahan juga ikut membantu oleh bapak-bapak kepala desa juga mendukung sekali oh iya, ini kalau kalian ngobrol-ngobrol kan ini penasaran oh oh, aku benar kayak mau aku ini rencana aku eh pak, kok ini saya itu Assalamualaikum ini, kita itu kan di sana itu ini yang pernah pernah ini aku tuh pengen mubeng ambil cerita-cerita gitu enggak apa-apa, enggak apa-apa ya, kita akan jalan-jalan mubeng-mubeng nih ya ngomong-mubeng pengantin ini pengen kocok orang beggegwai kayaknya harem lepura iso-iso ya pokoknya itu duran-duran mantep-mantep musik nah, ini ngomong-ngomong pengembangan ini itu apa ini pak? ini adalah pembuatan jalan aspal ya tidak termagam untuk nanti ya memang diberuntukkan untuk kapal yang perahu-perahu yang akan datang nanti kan akan mendatangkan perahu lagi tapi belum baru satu rencananya ini ini pemancingan ya pemancingan ini sementara yang ini dibuat nanti pembatas ini pemancingan secara umum tapi nanti direncanakan supaya ada pemasukan untuk membeli bibit lagi membeli pakan lagi dibayarkan sekedarnya kebun bambu ini kalau boleh beraktifitas beraktifitas swadaya dari masyarakat swadaya dari masyarakat ini kosnya bambu ini ini yang punya kebun bambu sejumlah ini di kebun dibakar ke sini semua apa ini pak? ini pak RT oh pak RT pak RT kebun bambu ini pak RT ini kebun bambunya pak RT ini ini oh iya kebun bambu ini sakit ditempel pak RT ini pak RT ini ini kira-kira sudah habis berapa bambu pak ini kalau nggak bisa dihitung itu kemarin sudah pakai LCP itu sampai 4 truk itu sampai 3 2 truk oh kadang ini? itu cuma satu rumpun satu rumpun cuma baru baru satu rumpun wah ada kira-kira enam lah enam rumpun baru satu ini baru satu belum selesai kemungkinan besok itu mau tebang lagi tebang lagi untuk ini teratak-teratak lah ini rencananya ini apa ini apa ini ini kan ini dikulah untuk khusus yang sana sana untuk pembibitan pembesaran ini dijual secara umum ini nanti untuk khusus pemancing sini pemancing sini pemancingan iya oh sini pembibitan sini pemancingan khusus wisata peraun oh peraun ya rencana ini berapa boot nanti? kira-kira kalau ini kalau tiga tiga peraun ya peraun pokoknya ya sejarah lah pokoknya nanti kalau menunggu pekembangan wah ini kalau muda muda-mudian pak ini kalau muda-mudian sendiri ada berapa orang yang aktif ikut menggerakkan ini? ya kemungkinan kalau masalah muda-mudian itu ya kadangnya selingan ini gentenan sip-sipan sip-sipan dan nanti beberapa orang nanti yang longgar kadang minggu biasaan banyak yang longgar ikut ke sini lah ini ngomong-omong soal tentang ikannya ini ini kan saya lihat ini banyak pemancing-pemancing ini kok pak ini kok umum umum bayar tanpa bayar sementara tanpa bayar lalu apa betul-betul mbak? ini kan belum dikelola baru nanti kalau dibayar di sini itu ada ikannya nggak? banyak pak sebentar ikan apa banyak pak? ikan kalau ikannya itu tentu banyak ikannya itu dari apa itu? dari plastik? enggak pak hahaha ikannya ada pemawan lagi? iya ada nila nila tawes kombro tadi ada emas juga emas lele sapu-sapu tadi juga ada sapu-sapu banyak ada apa istilahnya kutuk kutuk itu banyak di sini oh kabus itu ikannya dulu memang pembibitan dari njenengan dari karang taruna ikan kabus itu alam pertama alam sebagian ada yang pembanten pebibitan pak memang ada tapi selama lah ini ya lebih serius lagi serius lagi ini ini saja dari anaknya dari anak-anak ikan itu banyak sekali pak oh iya udangnya itu juga banyak oh lumayan segalanya ini sementara masih gratis gratis aku yang mancing tapi pengen makin menarik berarti informasinya monggo dilanjut lagi monggo ini akan keliling-keliling lagi katanya ada yang warna-warni wahaha mantep banget terima kasih terima kasih taman apa itu ini namanya taman bunga ya nanti memang seperti ini nanti akan dikembangkan lebih basis lagi sampai ke timur sana hahaha ini taman sepongbo pak hehehe sepongbongnya mana pak oh iya iya warnanya nanti nanti dikombinasikan warna-warna yang lebih setelahnya kontras lagi oh iya iya indah ya jadi istilahnya kita sudah punya tempat buat selfie-selfie cantik-canting sementara baru ini nanti tetap berkembang kalau secara progres pembangunan saat ini yang sudah sekitar setengah tahun bisa dikenalkan ini sudah berapa jalan berapa persen ya pak ya kalau ini baru istilahnya 30-an persen pak 30 persen ya iya saya salah tadi saya pikir sudah 60 persen 30 persen karena masih banyak lagi pekerjaan yang harus diselesaikan contohnya apa lagi ini pak nanti kan untuk jalan ke timur ini akan di oh ini tadi yang ini pembangunan jembatan ini tadi di sini tempat selfie-selfie nanti akan ditambah jadi rumah-rumah burung kemudian rumah kupon gitu kemudian di sebelah selatan sana akan dibuat warung setelahnya warung makan yang nanti disitu akan disajikan menu yang ikan segar oh jadi bisa menu ikan segar nya sini pak ini juga ada tempat-tempat selfie ya ini kalau kocok dulantan pengerti sudah dibangun oleh teman-teman mudamudi rw14 dan juga selain itu ternyata kita juga ada wisata air ini pak gede 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 nah masih nah ini adalah salah satu aset wisata yang nantinya akan dikembangkan oleh RW14 sih pak ini pak ini kan bisa dibilang suasananya kan di bulan ramadhan ini cocok banget ini gue ajalah gak buburin gak buburin cengar-maceng, salam cengdi atau apa saja sager pakai disini cocok banget ya pak ini rencana ini untuk pengembangan ini ada gak bantuan-bantuan dari pemerintah kayak gitu untuk pengembangan ini memang oleh bapak kepala desa itu sudah merencanakan untuk pengembangan itu memang sudah diusahkan oleh bapak kepala desa tapi nanti untuk cairnya itu kapan belum tahu sudah ada pengajuan iya, tapi tapi sebelum turun masyarakat sudah bergerak oh ya pak, berarti benar-benar mandiri sih warganya sih sebelum itu nanti bantuannya turunnya itu seberapa yang jelas kita laksanakan dulu dan nanti berjalan dengan sebaik-baiknya ini yang paling dalem sih pak yang 5 meter sih kurang, kurang, kurang aku besok renang ini yang paling dalem sih ini ya, 5-6 meter sih pak, kalau untuk pengembangan yang lainnya mungkin kan untuk mancing ada rencana gak untuk pelatnas latihan renang gitu pak ya, untuk renang itu memang anak-anak disini itu sudah pandai berenang terutama yang mengelola disini memang sudah saya wajibkan untuk berenang oh iya, dan perahu-perahu ini dilengkapi oleh pelantung oh iya jadi nanti diusahakan pengunjung dan penuh... ini sudah berkumpul naik perahu ini pakai pelantung pakai pelantung sudah ada standar nyaman ya wah... kok ini pukul, pak? saya sakit saja, saya duduk-duduk saja maksudnya apa ini pak, pukul itu apa pak? ini... maksudnya ada peselahnya pintarnya saudara oh, ya, itu kalau kakakakak kalau pulang pesan yang dikanku ini itu dibukul-bukul apa pak? pak, ini pun ajang buka kalau tak boleh-boleh pahamin matur-nuang sangat, ini kita boleh tulang-tulang disini buka-buka mau, bong-pongkak ini nanti jadi tempat wisata yang rame nambah devisa RW konsesnya itu per hari 50 juta ya walaupun... oh, kan yang... di Indonesia kan petang puluh Songo Yuta oh, ya di Indonesia dia petang puluh polu oke, pokoknya selamat tinggal di program spesial kita setiap hari Jumat 1.00.14.30 dan bersama kita di... Tunggu! mantep banget!